Semua orang pasti suka mujizat. Bahkan gak sedikit orang yang terlalu berdoa Tuhan nyatakan mujizatmu, nyatakan keajaibanmu, tidak ada yang salah dengan mujizat dan keajaiban. Tapi sebenarnya Tuhan gak mau tuntun kita dengan mujizat dan keajaiban. Sebab kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan, kota-kota tempat-tempat yang dimana Tuhan Yesus banyak membuat mujizat, justru adalah tempat dimana Tuhan mengecam ataupun mencelah kota itu. Ini yang dicatat dalam Matthew pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Dia berkata lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Justru di kota-kota dimana Tuhan melakukan banyak mujizat, justru kota tersebut katanya tidak terjadi pertobatan dan justru Tuhan Yesus mengecam kota-kota itu. Dan dari sini kita belajar bahwa mujizat tidak cukup untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita bertobat. Makanya Tuhan mau tuntun kita bukan dengan mujizat, Tuhan mau tuntun kita dengan firman Tuhan. Itu sebabnya di Thessalonica Paulus berkata begini, terimalah dan kasihilah firman yang menyelamatkan jiwamu, yang menyelamatkan kehidupanmu. Mujizat gak bisa selamatkan kita. Bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat? Iya. Dan makanya begini, mujizat tidak tiap hari dinyatakan buat kita. Karena kadang-kadang justru mujizat itu membuat kita tidak bertumbuh, membuat kita kekanak-kanakan. Bayangkan kalau setiap hari Tuhan nyatakan mujizat buat kita, kita tidak akan pernah bertumbuh dalam tanggung jawab. Kita gak akan pernah bertumbuh dalam pemikiran kita. Kita gak akan pernah dewasa. Karena kita akan menjadi sosok atau pribadi yang manja, dan selalu berharap keajaiban dan mujizat. Makanya Tuhan mau kita bertumbuh melalui firman Tuhan. Firman itulah yang akan membuat kita mengenal pribadi Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan hati kita, mengubahkan pola pikir kita. Sebab pertobatan itu artinya terjadinya perubahan sikap, perubahan hati, perubahan tindakan di dalam kehidupan kita. Dari dunia kepada Tuhan, dari dosa kepada kebenaran. Itu sebabnya hari ini, saudara dimanapun Anda berada, jangan hanya berseru minta mujizat sama Tuhan. Tapi hiduplah dalam kebenaran, terima kebenaran, kasihi kebenaran. Itu yang akan membuat hidup kita berubah. Dan saya percaya, waktu kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam perubahan-perubahan, yang membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Saudara percayalah, gak perlu berdoa untuk mujizat, berkatnya akan mengikutimu setiap hari. God bless you.